Israel terus melakukan upgrade demi memperkuat pertahanan negara, termasuk baru-baru ini militer Israel akan memasang senjata baru untuk melindungi prajuritnya di medan perang. Yadiot Aronaut pada selasa 26 November melaporkan bahwa Kementerian Pertahanan dan Industri Pertahanan Raksasa yakni Rafael Advanced Defense System akan menandatangani kesepakatan baru dalam beberapa bulan mendatang. Kesepakatan besar senilai 2 miliar shekel itu meliputi pemilihan sistem laser anti rudal kecil. Senjata itu nantinya akan dipasang ke tubuh pasukan IDF yang berperang. Sistem pertahanan laser mampu mencegat rudal anti-tank dan ancaman udara lainnya yang menargetkan personal IDF. Perkembangan ini akan mengubah medan perang hanya dengan menggunakan sinar laser, rudal atau drone musuh dapat terbakar dan hancur secara otomatis. Sistem ini dapat digunakan saat pasukan sedang bermanuver di wilayah musuh maupun dalam misi keamanan perbatasan rutin. Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan Majen Purnawirawan Eyal Zamir menilai kesepakatan besar ini mengawali era baru. Ia pun memperkirakan bahwa sistem laser berbasis darat siap beroperasi dalam waktu 1 tahun. Sistem laser ini diharapkan dapat melengkapi pasukan Israel di medan peperangan. Sebelumnya, Israel telah mengerahkan sistem perlindungan aktif tropi IDF untuk pertama kalinya dipasang di tank atau pencegat air rendam. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.